Terima kasih. Bang Hak mau bertanya tentang menggapai impian yang Bang Hak jelaskan di Off Air. Saya ditantang oleh seseorang untuk membuktikan apakah kamu bisa menggapai impianmu. Seringkali saya ditanya mana buktinya, mana hasilnya. Saya jawab berapapun hasilnya saya terima. Karena bisa jadi saya belum patas dan skill saya belum mumpuni untuk mendapatkan hasil yang besar. Apakah saya berada di jalan yang benar Bang Hak? Saya hanya berpegang dengan surah Ali Imran ayat 159. Jadi dengan melakukan ikhtiar dan menerima orderan masuk berapapun harganya dan hasilnya saya serahkan sama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pemahaman kita tentang menggapai impian itu bukan dianggap sebagai mendahului takdir. Tidak ya. Jadi impian itu penting. Kita punya keinginan. Penting. Bahkan bila perlu punya impian lah masuk surga. Jadi jangan kemudian mengatakan, oh saya sih gak pantas, neraka mungkin. Jangan ya. Meskipun kita gak merasa pantas, tapi harusnya kita punya keinginan, punya impian bisa masuk surga. Bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Nah itu impian. Lah hanya saja, apakah tindakan kita sejalan gak dengan impian itu? Nah itu yang paling penting, dokter Hakim. Jadi banyak orang gagal mencapai impian karena tindakannya tidak sejalan dengan impiannya. Maka pastikan tindakannya harus tindakan yang diimpikan. Gimana ya, tindakan yang diimpikan itu berarti tindakan yang melampaui kebiasaan-kebiasaan kita. Nah tadi kalimatnya saya harus benahi bahwa saya hanya menerima orderan berapapun. Nah itu gak boleh. Menerima orderan berapapun gak boleh. Harus punya target dianya. Kalau gak sesuai dengan target, dia harus upaya lagi. Gak kurang nih bang, kejar lagi. Sampai begitu, iya. Jangan, ya kalau takdirnya segitu gimana bang? Siapa yang tahu takdir kita? Ayo, siapa yang tahu bahwa Allah akan memberikan order kepada kita segitu? Gak ada. Jadi capai. Sama seperti orang yang hanyut di dalam sungai. Sini berenang gitu. Melawan arus. Bila saya terima takdir, kalau mati di sini gimana? Jangan, upaya sini. Bila perlu kamu genggam apapun. Ada batang kayu, genggam batang kayu. Apapun, ada tali pegang talinya. Jangan kamu berserah, ya sudah saya menerima apapun. Jangan. Takdir kita gak pernah tahu bagaimana Allah mentaktirkan kita. Jadi, kalimat menerima order berapapun itu saya harus ganti. Berapa targetnya? Kalau gak tercapai, kejar. Sehingga kita butuh tindakan-tindakan yang sesuai dengan impian kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita, wah kalau gitu gak benar nih bahwa kita punya impian itu gak sesuai. Jangan. Kita memimpikan syurga itu harus. Meskipun kemudian kita pada akhirnya, wallahualam. Akhirnya seperti apa? Karena hanya Allah yang menghantarkan kita masuk ke sana. Tetapi tugas kebaikan kita di dunia, jangan putus. Sehingga semuanya berfokus kepada ingin mencapai kebaikan di akhirat nanti. Ingin mencapai kenikmatan syurga winna tinggal jadi masalah. Tapi apakah tindakan-tindakan kita sesuai gak? Dengan harapan dan impian kita tadi. Jadi pastikan, di mana kalau kita ingin punya kemampuan untuk menggapi impian, pastikan tindakan kita adalah tindakan yang diimpikan. Tindakan yang diimpikan itu berarti tindakan yang mungkin di luar dari tindakan kebiasaan-kebiasaan kita. Nawarinya harus lebih gigih, jualannya harus lebih kenceng, kelilingnya harus lebih rajin, daerahnya harus lebih luas gitu. Sehingga pada akibatnya nanti kita bisa mencapai itu. Dan setelah kita capai, haram ing fadli rampi, ini sebuah tlaskarunia Allah. Karena diberikan kemampuan untuk bersemangat saja itu hidayah dari Allah. Kemampuan untuk bergerak mencapai target yang lebih tinggi itu hidayah dari Allah. Jadi bukan kemampuan kita dikatakan orang yang tidak bersyukur. Udah sih bersyukur saja. Terima segitu, yaudah segitu saja bersyukur. Loh, bersyukur itu memberdayakan sesuatu sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu makna bersyukurnya. Jangan terima tanah, kita terima tanah begitu saja. Kelola tanahnya dengan baik. Tanami. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari tanah itu. Itu namanya orang yang mendapatkan rasa syukur. Jadi, pastikan kalau kita ingin menggapai impian, apakah tindakan kita sesuai dengan apa yang kita impikan tadi? Apakah kita kemudian mudah menyerah? Apakah kemudian kita hanya berserah diri? Menyerah, bukan berserah diri ya. Menyerah dengan keadaan. Karena berbeda menyerah dengan berserah. Kalau berserah, upaya kita maksimal. Hasil kita serahkan kepada Allah. Kalau menyerah, sudahlah, sudahlah. Jadi berbeda. Saya sarankan, dalam menggapai impian, pastikan tindakan-tindakan kita sesuai dengan tindakan yang diimpikan. Sehingga kita sebut namanya the dream team. Nah, dulu sempat saya bahas tuh. The dream team. Artinya, orang yang punya pemain bola yang terbaik. Berarti dia olahraganya, latihan fisiknya lebih kencang, lebih hebat dibanding kita yang biasa. Larinya lebih, olahraganya kan jelas ya. Latihannya lebih padat dibanding dengan kita. Makanya wajar kalau kemudian dia disebut namanya the dream team. Kontraknya bukan 1 miliar, 2 miliar itu, Kang Hakim. Sampai triliunan. Sampai kita bingung, itu orang dikontrak sampai 4,5 triliun. Benar ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana dia mencapai itu. Wow, belum tentu kita sanggup. Ya kan, latihan fisiknya luar biasa. Nah, itu makanya pastikan tindakan kita sesuai dengan apa yang kita impikan. Insya Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan via WhatsApp ya.